Halo guys, gue Willy dan selamat datang di channel Halo Emas. Di video kali ini, gue akan sharing ke kalian semua tentang apa sih perbedaan logam mulia Antam dan juga logam mulia UBS. Banyak dari kalian yang bingung harus beli yang mana, apa bedanya. Nah di video kali ini gue akan bahas satu per satu, kita mulai dulu dari Antam itu sendiri. Jadi Antam merupakan singkatan dari PT Aneka Tambang TBK yang merupakan anak perusahaan dari PT Inalum, BUMN milik negara, didirikan pada tahun 1968. Cakupan bisnis dari Antam itu sendiri ada eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian logam mulia. Dan juga ada jasa pengolahan dan pemurnian dari logam mulia tersebut. Terus komoditas utama dari Antam sendiri itu ada nikel, emas, perak, dan juga bauksin. Jadi bisa dilihat nih di website-nya juga ada, kayak ore mining, jadi itu adalah proses-prosesnya, gimana sampai bisa jadi barang jadi. Ada didistribusikan, kemudian diproses, dan di situ juga ada keterangan bahwa limbahnya diproses kembali, bukan langsung dibuang aja. Karena kita tahu ya penambangan emas, ada limbahnya yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, langsung kita pindah ke PT UBS. Jadi, UBS merupakan sikatan dari Untung Bersama Sejatera, didirikan pada tahun 1981 sebagai CV, dan memulai bisnisnya sebagai produsen emas yang bersifat tradisional. Kemudian, pada tahun 1981, CV UBS berubah menjadi PT Untung Bersama Sejatera, dan memodankan semua cakupan bisnisnya, mulai dari penjualan, strategi marketing, peralatan, teknologi, dan juga manajemennya. Cakupan bisnis dari PT UBS sendiri, ada produsen emas dalam negeri dan juga luar negeri, kemudian ada juga menjual logam mulia emas. Langsung kita masuk ke apa sih persamaan Antam dan UBS? Jadi, persamaannya ini persamaan barangnya ya, logam mulianya ya. Ini langsung diambil aja. Ini ada yang Antam dan juga UBS. Persamaannya udah jelas, ini sama-sama emas, dalam kadar 99,99%. Jadi, ini udah jelas. Di sini semua sama barangnya. Langsung kita masuk ke apa perbedaannya? Perbedaannya ini banyak nih. Yang pertama dari kemasan. Kita mulai dulu dari yang UBS. Jadi, kayak gini kemasannya nih. Ini untuk yang 1 gram dan 2 gram, kemasannya udah nggak bisa dipisahin dari sertifikatnya. Kalau untuk yang 3 gram ke atas, kemasannya ini masih bisa dipisahin dari sertifikatnya. Ini contohnya nih, saya buka. Nah, ini kemasannya, ini sertifikatnya. Bisa dilihat ya, bisa kepisah. Ini sama seperti Antam yang retro, yang lama. Masih bisa kepisah juga. Kalau untuk yang Antam, yang baru sudah seperti ini. Untuk kemasan 1 sampai 100 gram. Jadi, kemasan sertifikat, res, sudah tidak bisa dipisahkan antara sertifikat dan juga emasnya. Nah, ini untuk yang Antam yang lama. Ini seperti tadi saya bilang nih. Ini masih bisa dipisahin. Antara emas dan sertifikatnya. Ini coba saya pisahin ya. Nah, dipisahin kan? Terpisah kan? Untuk Antam sendiri, dia juga memproduksi bukan cuma 99,99% aja. Dia juga ada memproduksi ini. Itu ini adalah koin 1.4 dinar LM. Dengan kadar 91,7%. Dengan berat 1,06 gram. Ini kurang terkenal sih. Yang biasanya tuh, yang kayak gini yang lebih terkenal. Terus, dia juga memproduksi silver 99,95%. Dan juga ada kemasan-kemasan lainnya. Bisa dicek di website Antam. Kemudian, dari dimensinya. Untuk dimensinya agak beda. Untuk emasnya, kalau yang UBS ini lebih gepeng. Kelihatan lebih gepeng. Kalau yang Antam lebih tebal. Tapi lebih kecil dia. Lebih nggak lebar. Kemudian, kalau untuk yang kemasan yang lamanya. Bisa dilihat. Kemasan Antam yang retro. Dibandingin sama UBS yang 5 gram. Ini beratnya sama-sama 5 gram ya. Biar fair. Ini yang UBS lebih lebar bentuknya. Kalau yang Antam lebih tebal. Cuma dari kadar sama, 99,99%. Dari berat juga sama, 5 gram. Kemudian, perbedaan lainnya yaitu adalah sertifikasi. Jadi, untuk sertifikasinya, untuk UBS. Bisa dibaca di sini. Sertifikatnya yang keluarin adalah PT UBS sendiri. Jadi, asayurnya adalah PT UBS. Kemudian, kalau yang PT Antam. Kalau kemudian Antam. Sertifikasinya ada LBMA. Yang diakui secara internasional. Walaupun kadarnya sama. 9-4 kali. Ini juga ada Komite Akreditasi Nasional. Sudah diuji juga. Secara nasional. Dan ini, uniknya kalau yang Antam ini. Kita bisa mengecek kehasilannya tanpa harus membuka kemasannya. Jadi, caranya pakai apa? Kalian bisa langsung download aplikasinya namanya ShareTi di Play Store. Kemudian, kalau kalian buka aplikasinya. Dan kalian coba scan untuk kode di belakang kemasan LM-nya. Kalian disini coba scan. Langsung bisa keluar. Misalnya, authenticated. Dan langsung keluar juga tahun produksinya di aplikasi tersebut. Tapi, kadang-kadang aplikasinya itu suka error. Jadi, kalau misalnya keluar hasilnya kayak gini nih. Nah, itu pastiin. Kalian menunggu beberapa saat. Atau coba ganti dengan gadget yang lain. Biasanya sih, permasalahannya ada di gadget atau di internet. Kemudian, langsung kita masuk ke perbedaan yang terakhir. Yaitu harga. Di sini harganya saya pakai dari harga website Indogold. Dan juga website Pegadaian. Karena menurut saya ini komparisinya lebih gampang. Karena ada di satu website. Dua-dua website ini menjual logamulia Antam dan juga logamulia UBS. Kita mulai dulu dari yang perbandingan harga di Indogold. Untuk harga Indogold ini tanggal 9 bulan September 2020 jam 10 pagi. Untuk buybacknya di harga Rp. 916.000. Di Indogold tidak ada perbedaan buyback antara Antam dan UBS. Jadi, di buyback di harganya sama. Namun, untuk perbedaan harga jualnya, Antam cenderung dijual lebih mahal dibandingkan dengan UBS. Kita bandingin aja, coba yang segram ya. Di Antam, segram harganya Rp. 1.041.421. Kemudian UBS harganya Rp. 1.020.604.000. Ini ada perbedaan selisih sekitar Rp. 20.000an. Walaupun harga buybacknya sama, Jadi, spreadnya memang UBS lebih kecil dibandingkan dengan Antam. Kalau kita beli di Indogold. Kemudian, case selanjutnya. Kalau kita beli di Pegadayan, Pegadayan memiliki buyback yang berbeda antara Antam dan UBS. Data harga buyback ini saya dapatkan melalui telpon call center ke Pegadayan. Karena di website Pegadayan tidak dicantumkan harga buyback dari LM, Antam, dan UBS. Untuk buybacknya, yang Antam segram itu Rp. 917.000. Dan juga yang UBS Rp. 914.000. Jadi, ada perbedaan Rp. 3.000. Untuk harga jualnya, Pegadayan menjual Antam 1 gram seharga Rp. 1.063.000. Kemudian untuk yang UBS, 1 gramnya Rp. 1.020.000. Untuk kasus ini, lagi-lagi UBS memiliki spread yang lebih rendah dibandingkan dengan Antam. Terus, kalau kalian mau lebih murah lagi, kalian juga bisa cek di Tokopedia. Ini saya cek di Tokopedia, ada yang harganya Rp. 987.000 untuk yang UBS. Jadi, harganya lebih murah dibandingkan dengan kedua website tersebut. Tapi, harga tersebut belum termasuk ongkir dan juga asuransi. Dan pastikan, seller yang menjual di Tokopedia itu legit alias trusted. Poin yang terakhir adalah, rekomendasi saya untuk kalian pilih Antam atau UBS sih. Itu tergantung, balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau untuk saya, saya akan memilih UBS. Kenapa? Karena UBS memiliki spread yang lebih rendah. Kemudian, kehasilannya terjamin juga. Yang ketiga, buyback-nya tinggi. Yang tadi saya bilang, spread-nya lebih kecil daripada Antam. Jadi, jika kita beli di hari yang sama dan juga jual di hari yang sama, kerugian kalau kita beli UBS akan lebih kecil dibandingkan dengan kita beli logam mulia Antam. Itu untuk cash saya, tapi tidak bisa dipastikan untuk cash kalian juga. Kenapa? Karena biasanya yang terjadi di beberapa toko emas, toko emas membuyback logam mulia UBS lebih murah dibandingkan dengan logam mulia Antam. Mungkin karena value logam mulia Antam lebih besar dibandingkan dengan logam mulia UBS. Jadi, ini bisa dijual lebih mahal dengan logam mulia UBS. Jadi, otomatis mereka membuyback ini lebih murah dibandingkan dengan logam mulia Antam. Makanya pastiin, sebelum kalian menjual logam mulia kalian, kalian bisa cek di website manapun. Ada di logamulia.com, ada di simulasi buyback-nya. Ada juga di Indogold. Kalian bisa cek juga. Dan juga di Pegadaian. Jadi, kalian sudah tahu sebelum kalian ke toko emas, harga emas itu berapa sih sekarang buyback-nya. Gitu. Oke guys, gimana? Jadi, kalian sudah tahu kan apa sih perbedaan Antam dan UBS? Apa perbedaan logam mulia Antam dan UBS? Jadi, kalian tidak perlu bingung-bingung lagi untuk membeli mana yang cocok buat kalian. Kalian pilih sendiri. Jadi, pastikan semuanya sesuai dengan preference dan anggaran kalian masing-masing. Oke guys, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax